Tersangka Ibrahim, pelaku begal lintas kabupaten di wilayah Sumatera Selatan, harus meregang nyawa setelah mendapat hadiah timah panas oleh polisi. Tersangka ditangkap tim buru sergap Satres Krimpol Reslahat saat sedang bermain judi di desa Pendopo, kecamatan lintang kanan Kabupaten Empat Lawang. Tersangka terpaksa dilumpukan oleh polisi karena berusaha merebut senjata petugas usai ditangkap. Jenazah tersangka selanjutnya dibawa ke RSUD Lahat untuk divisum dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dalam menjalankan aksinya, korban dikenal sadis dan tidak segan menghilangkan nyawa korbannya. Tercatat dua orang warga Lahat menjadi korban hingga meninggal dunia. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan laras pendek beserta tiga butir amunisi kaliber 9mm, dua bilas senjata tajam, kunci letter T, serta satu unit telpon genggam. Kita melakukan perlawanan, berusaha merebut senjata dari anggota. Karena berusaha merebut, jadi dilakukan tindakan tegas dan terukur oleh anggota kita. Zulfi Kri, Sriwijaya TV